Dipimpin PJ Wali Kota Tasikmalaya, para ASN di lingkungan Pemkota Tasikmalaya berikrar untuk menjaga netralitas selama pilih kadar 2024. CK menegaskan apabila ada ASN perindikasi terlibat dalam politik praktis akan ditindak. Sansi terberat bisa menimpa ASN yang tidak netral seperti diturunkan tangkat atau jabatan. Aparatur Sipil Negara Pemkota Tasikmalaya berikrar untuk menjaga netralitas dalam perhalatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya tahun 2024. Komitmen tersebut dikomandoi langsung oleh PJ Wali Kota Tasikmalaya CK Firguansyah dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu. PJ Wali Kota Tasikmalaya CK Firguansyah menegaskan pentingnya menjaga netralitas pegawai pada tahun politik. Apabila ada ASN terindikasi terlibat dalam politik praktis maka akan ditindak. Sansi terberat bisa menimpa ASN yang tidak netral seperti diturunkan pangkat atau jabatannya. CK kemudian mengajak semua pihak untuk membantu partisipasi dalam pengawasan para ASN tersebut. Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya, Nceng Fuad, mengapresiasi, apel besar dan deklarasi netralitas ASN di lingkungan Pem Kota Tasikmalaya. Keterlibatan aparatur dalam politik praktis menjadi isu sensitif di setiap perhelatan pilkada. Anceng menambahkan salah satu bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada adalah menghadiri kegiatan sosial atau kampanye. Bahkan simbol jari yang terpotret di media sosial pun juga menjadi sensitif.